Selamat siang teman masa, ketemu lagi di Masak Enak, Masak Yuk! Hari ini aku udah siapin menu nih, menu spesial berbahan dasar kentang. Kayak yang ini nih, olahan daging sapi khas padang yang gak kalah enak sama rendang. Terus ada lagi dong, menu yang terinspirasi dari Snek Korea namanya Pancake Potato. Tuh liat kejunya, bikin miler gak tuh? Biar omelette makin spesial, kamu juga bisa bikin omelette kentang saus brokoli. Penasaran kan gimana cara buatnya? Makanya jangan kemana-mana, tetap di Masak Enak, Masak Yuk! Hai teman masa, kembali lagi di Masak Enak, Masak Yuk! Nah, untuk kali ini aku akan masak masakan yang berbahan dasar kentang. Jadi semua kentang, kentang diginiin, kentang diituin, kentangnya diapain ya? Nah, makanya ikutin terus sampai dengan akhir Masak Enak hari ini. Dan untuk menu yang kali ini, aku akan masak menu dari negeri sendiri. Ini adalah favorit banyak orang, pasti banyak yang nyari juga nih. Kalio, sapi, kentang. Bahan-bahannya adalah, untuk kali ini aku memakai dua jenis. Ada daging dan juga paru. Nah, untuk bahan-bahan halusnya, ada bawang merah, bawang putih. Ada jahe, lengkuas dan juga kunyit. Kemudian, kemiri dan serai. Ada pala bubuk dan juga ketumbar. Cabai merah. Kalau suka pedas, boleh ditambah dengan cabai rawit. Dan ini adalah bumbu yang sudah dihaluskan. Nah, sekarang ini ada daun salam, daun jeruk dan juga daun kunyit. Tayu manis, asam kandis, kapulaga, cengkeh dan juga bunga lawang. Kentang rendang, dan juga santan kental. Nah, sekarang semua bahan sudah lengkap. Berarti waktunya kita untuk masak yuk. Nah, sekarang kita akan menumis bumbu halusnya. Sekitar tiga sendok makan. Jangan lupa untuk dimasukkan juga daun-daunannya. Daun salam, kemudian daun jeruk. Jangan lupa daun jeruk juga disolek dulu. Biar aromanya semakin keluar. Daun kunyit. Kita tumis sampai dengan matang. Nah, bumbu aku sudah matang. Sekarang akan aku masukkan dagingnya. Kita akan aduk dulu sampai dengan berubah warna. Daging yang aku pakai adalah daging sengkel. Daging sengkel ini favorit aku banget kalau misalnya mau masak kalio atau mau masak rendang. Oke, ini sudah berubah warna. Sekarang aku akan memasukkan airnya dulu sedikit. Nah, sekarang aku akan memasukkan kentangnya. Jangan lupa kentangnya dicuci dulu. Karena kan kentang hidupnya di dalam tanah. Jadi harus dicuci baik-baik ya. Nah, bisa juga sih misalnya kentangnya mau dikukus terlebih dahulu boleh. Jadi kalau aku dimasak aja barengan. Karena juga dagingnya butuh waktu untuk empuk. Setelah ini aku akan memasukkan paru. Jadi untuk teman masak, jangan lupa kalau misalnya mau memasak paru. Yang pertama adalah direbus dulu di air mendidih sekitar 3 sampai dengan 4 menit. Setelah itu rebusan pertamanya, air rebusan pertamanya dibuang. Jangan dipakai karena itu yang membuat paru kita nanti jadi bau. Nah, teman masak setelah daging dan juga paru juga kentangnya agak empuk. Kita akan masukkan santan. Setelah memasukkan santan, harus terus diaduk biar santannya tidak pecah. Nah, sekarang aku akan aduk-aduk terus kalio aku. Nah, kalau kamu mau tahu gimana ya daging paru kentang jadi kalio. Makanya jangan kemana-mana. Tetap dimasak enak. Masak yuk! Kembali lagi dimasak enak. Masak yuk! Nah, sekarang kalio aku sudah matang nih teman masak. Paru aku, daging aku, kentang aku semuanya sudah empuk. Berarti sekarang waktunya aku untuk menyajikan. Sekarang, ini adalah momen yang paling menyenangkan kalau masak-masak harus dicicip. Aku mau parunya, aku mau kentangnya. Sorry, preman jatahnya banyak. Jadi harus dapat jatah preman. Daging aja udah empuk nih. Mana nasi putih aku? Mana nasi putih aku sekarang? Tidak lengkap tanpa nasi putih. Enak banget. Harus buat di rumah. Nah, teman masak. Ini dia kalio sapi kentang ala Amizane. Tuh, sudah tahu resepnya? Sudah tahu cara membuatnya? Jadi harus dicoba di rumah. Dan keluarga kamu juga harus mencicipi masakan ini. Jadi dibuat ya. Selamat menikmati. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax